Terima kasih Terima kasih Silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim Satu Satu Dua Dua Satu Bagus Tiga Dua Tiga Wahus silamafis sudur Satu Bagus sekali Lancar Begitulah InsyaAllah Pemisah pun bisa demikian Asal terus memperhatikan Diingat-ingat dan dilatih dan dilatih Kemudian Bapak selanjutnya Kita adalah belajar Makhorijul huruf Tempat keluarnya huruf Kita lanjutkan huruf Pada episode yang lalu Kita lanjutkan dengan huruf Fa Huruf Fa ini adalah Bibir yang basah di dalam Bertemu ujung gigi seri atas Fa Bisa semuanya? Fa Fa Ya kemudian Huruf Fa Adalah ada di pangkal Tenggol Rokan Ya Fa 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 Ini sama Fa Fa Dan huruf Fa Ini sangat mudah di ucapkan Karena biasanya orang Indonesia itu ada Fa Ya Kemudian Fa Kaki Kalau Fa apa? Fifi Fifi Fanda bukan ya Kalau F pakai P ya? Panda ya Baik Kemudian kita lihat Huruf Fa Ya Kita coba Fa Fifi Fubaf Satu dua tiga Fa Fifi Fubaf Fufam Fani Fafna Satu dua tiga Fufam Fani Fafna Minal Minal Mufni Minal Mufni Mafifam Fani Fa Mafifam Fani Fa Tulang dari awal Satu dua tiga Boleh diperjelas Rupkov sekarang ya Lihat, perhatikan Rupkov Ada di pangkal Tenggorokan Ini Tenggorokannya disini ya Maksud saya bukan di pangkal Tenggorokan Yaitu ada di pangkal Lidah, bertemu dengan pangkal Langit-langit atas Kof, sebutnya Kof, kof Kof, kof Kof, kof Kof, kof Kof, kof Kof, kof Yang bunyi bertemu Dari pangkal lidah bertemu pangkal langit-langit atas Kof Kof Barang-barang, satu, dua, tiga Kemudian setelah itu Huruf kof Huruf kof Ini gampang, mudah Kalau kof di bawahnya Kalau kof di atasnya K K Siap ya Saya dulu Kaki ku bak Kaki ku bak Kukan kanikakna Kukan kanikakna Minal mukni Maki kanikanika Maki kanikanikan Kaki ku bak Kukan kanikakna Minal mukni Maki kanikanikan Teruslah berlatih dan berlatih Insyaallah lambat-lambat akan falsih Kalau kita menemukan kesulitan Dan terjadi suatu kesalahan membaca Tapi kita belajar Itu kata Nabi Mendapatkan dua pahala Orang yang terbata-bata Membaca Quran Dia belajar terus Masa kesulitan Baginya dua pahala Yang pertama adalah pahala belajar Jadi dengan menyaksikan acara ini Acara gemar mengaji Ayo mengaji ini Berarti kita belajar Yang kedua adalah pahala per huruf Walaupun salah Apa kata Nabi Barang siapa membaca Al-Quran Satu huruf Ya adik-adik semuanya Itu sama dengan satu kebaikan Dikali Sepuluh kali Kebaikan Aku tidak pernah mengatakan Bahwasannya kata Nabi Alif Itu satu huruf Tapi apa Tapi Alif Lam adalah Tiga huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Itu berapa kebaikan adik-adik Tiga puluh Tiga puluh kebaikan Jadi tadi kita ngaji berapa huruf Banyak sekali Berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus Kali lipat kebaikan Jadi luar biasa Jangan pernah berhenti belajar dan membaca Al-Quranul Karim Walaupun salah Sekarang kalau lama-lama mahir Salah satunya adalah belajar menyaksikan acara ini Lama-lama mahir Wah kalau sudah mahir Apa kata Nabi Orang mahir membaca Al-Quran Akan bersama Malaikat yang mulia Tugas siapa? Menjaga kita Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca Itu kalau sudah mahir Akan diberi hadiah oleh Allah SWT Para malaikat untuk menjaga kita Mau dijaga malaikat? Mau? Mau sekali Daripada jaga syaitan Mending jaga malah malaikat Teruslah membaca Al-Quran Insya Allah lambat laun Allah ngasih ridha kepada kita Dan lambat laun Bacaan kita lancar Dan malaikat akan senantiasa bersama kita Demikian Semoga bermanfaat Kita tutup dengan doa Khotmil Quran Akan diangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua Telah hadir metode yang sangat membantu Anda Yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran Metode Bilkis bukan ngaji biasa Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan Yaitu mengaktifasi otak kiri dan kanan Irama ini disebut irama ros Yaitu irama penjelahanaan dari Imam Mahjidil Haram Abdurrahman As-Sudez Allahumma alhamdulillah bilqura'an Yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali Dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan Yaitu aktivasi otak kiri dan kanan Yang ketiga, yaitu Paket irama lagam bayati Namanya lagam bayati Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati Di satu, dua, tiga Namanya lagam bayati Yang pertamanya kedua Namanya lagam bayati Dua, tiga Namanya lagam bayati Audhu, basmala Dua, tiga Audhu billahi minash jaitan Mirwajim Datar Angkat tinggi Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!